Presiden Jokowi Dodo membantah akan ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Presiden Jokowi bahkan menyebut ide tersebut belum terfikirkan. Saat akan menggelar kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Jokowi menyebut pembatasan BBM bersubsidi masih belum dirapatkan. Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mewacanakan akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Enggak, enggak, enggak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana. Belum. Belum rapat juga. Tiap tahun pemerintah menganggarkan subsidi untuk kebutuhan BBM. Di 2021, anggaran subsidi BBM dan LPG sebesar Rp56,9 triliun. Di tahun berikutnya naik lebih dari dua kali lipat sebesar Rp149,4 triliun. Di tahun 2023, anggaran turun menjadi Rp138 triliun. Dan kembali turun di 2024 sebesar Rp113,3 triliun. Pemerintah saat ini masih merevisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 menyangkut jenis kendaraan yang diperbolehkan mengonsumsi Pertalight. Nantinya, kriteria kendaraan yang boleh mengonsumsi Pertalight akan diatur berdasarkan CC kendaraan. Khusus untuk mobil, kapasitas mesin 1.400 cc ke atas bakal dilarang isi BBM Pertalight. Sementara untuk motor, mesin di atas 250 cc dilarang untuk mengisi Pertalight.